Halo jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Nah teman-teman kali ini saya akan meriput perkembangan Tanaman Labusium atau Jipang yang saya tanam Kurang lebih 10 hari Nah ini perkembangannya teman-teman Dimana saya tanam untuk satu lubang tanam Saya tanam dengan jumlah Jipang atau Labusium 3 Kita buat bentuk segitiga seperti ini Perkembangannya seperti ini setelah 10 hari lebih Kurang lebih 12 hari Kalau tidak salah 12 hari ini Pertumbuhannya sangat subur Dan sudah menghasilkan akar rambatan Atau tali rambatan ini seperti ini teman-teman Dimana sebelumnya ini Saya tanam belum Baru menghasilkan calon tunas Dan setelah berumur 10 hari lebih Ini perkembangannya teman-teman Dan ini sengaja saya tutup Menggunakan jaring seperti ini Menghindari Menghindari hama Seperti ayam dan binatang lain yang dapat Menyebabkan atau merusak Jipang Atau lebih Labusium ini Nah ini teman-teman Untuk satu lubang tanam Saya tanam dengan jumlah Tiga Dan ini Untuk perkembangannya yang ini Satu sudah panjang Dan seperti ini Dan satu lagi masih kecil Tetap Tiga Buah Jipang Atau labusium Per lubang tanam Kita bagar Menggunakan jaring Untuk menghindari Gangguan binatang Seperti Ayam Dan lain sebagainya Teman-teman Jadi caranya Untuk penanaman Labusium ini Cukup kita tanam Dengan jumlah Tiga Per lubang tanam Lanjut kita cek lagi Yang Ini Nah ini Sudah mulai Merambat ke jaring ini Teman-teman Padahal masih 12 HST Nah Nah yang ini Empat Tapi ini Belum Wah Menghasilkan Sudah menghasilkan akar Ayo teman-teman Dan ini Sudah menghasilkan tunas Tinggal kita buat Bayu lanjaran Untuk perambatan nantinya Nah beginilah Cara Menanam Labusium Atau jipang Jadi cukup Kita sesain Separuh Jangan kita Timpa Pake tanah Ini Bekas Tunas Jipang ini Nah lanjut Nah lanjut Kita cek lagi Yang Lubang berikutnya Tetap Tiga Buah jipang Per lubang tanam Nah Seperti ini Hai teman-teman Ini sudah menghasilkan daun Ini perkembangannya Kemarin Patah Jadi Agak Masih Pendek Abang tunasnya Dan ini Nah ini beda Labusiumnya yang hijau Jau pekat warnanya Warna daunnya pun hijau Ini Dan yang ini Baru menghasilkan Akar Kita Seperti ini Caranya Tiga Nah yang ini Nah ini Terakhir Yang teman-teman Saya tanam Belum Tunasnya Masih kecil Nah Dan yang ini Belum Masukkan tunas Tapi sudah mulai Menghasilkan akar Nah Ini Akarnya Kita coba Kita cek Nah Ini akarnya Kita tanam lagi Nah inilah teman-teman Labu siam Atau jipang Yang saya tanam Jumlah cuman 5 lubang Tapi untuk Satu lubang Saya tanam Dengan Jumlah Tiga Ada juga Yang empat Tetap kita Kasih Jaring Coba terhindar Dari hama Seperti Ayam Dan Perusak Tanaman Tanaman lainnya Sekian video saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih